Halo semuanya kembali lagi di Saddam tutorial di video kali ini aku akan ngajarin kalian Bagaimana cara membuat video jedak jeduk yang viral di tiktok ya guys aku kasih contoh seperti ini jadi jedak jeduknya itu mengikuti beat ya aku buat lagi seperti ini contohnya nah caranya sangat mudah sekali bagi kalian yang penasaran simak videonya sampai selesai ya yang pertama kalian lakukan yaitu menghapus background dari foto yang ingin kalian gunakan aku pakai contoh foto ini ya guys jadi kita buka aplikasi Google Chrome lalu tuliskan remove remove background atau remove bg seperti ini lalu kalian klik yang paling atas websitenya nah disini kalian upload image lalu pilih foto yang ingin dihapus backgroundnya tunggu sampai prosesnya selesai ini sangat cepat dan hasilnya sangat maksimal ya guys sangat direkomendasikan menggunakan aplikasi ini setelah itu kalian download aja tunggu sampai selesai kalau udah kalian pergi ke home lagi lalu selanjutnya buka aplikasi pixelab lalu tambahkan gambar dengan klik di tanda plus pojok kiri atas lalu pilih from gallery nah disini kita pilih foto atau gambar bulannya jika kalian belum punya kalian bisa download di link description aku sudah cantum di bawah video ini nah setelah itu kalian klik lalu tinggal centang aja untuk ukurannya kalian perbesar dengan menarik ke bawah sampai penuh seperti ini ya setelah itu kalian tambahkan lagi gambar dengan cara yang sama lalu pilih foto yang udah dihapus backgroundnya seperti ini lalu kalian paskan ke bagian bulannya bisa kalian berbesar atau berkecil sesuai foto kalian jadi aku ingin nanti posisinya seperti ini ya guys kalau udah kalian klik menu yang di tengah itu nah seperti ini lalu geser ke kiri sampai kalian menemukan color pilih lalu pilih enable nah untuk color nya kalian bisa pilih atau warnanya kalian pilih di bagian bawah ini kita pilih warna hitam seperti ini entah kalau udah kita centang aja ini ada bagian yang tertutup ya guys ada bagian putih tanganku yang tidak tertutup dengan baik kurang lebih seperti ini kalau udah klik save save as image lalu safety galeri kalau udah kembali ke home lagi nah disini kita buka aplikasi capcat ya guys nah lalu buka proyek baru kita pilih foto foto yang pertama dimasukkan yaitu foto bulan yang tidak ada orangnya kalian klik pojok kanan atas sampai ada angkanya lalu tambahkan nah setelah itu kalian bisa tambahkan lagi untuk foto kedua yang udah ada orangnya yang hitam seperti ini lalu klik lalu tambahkan lagi nah setelah itu kalian klik lagi yang dibagi kemudian akhiran ini kalian hapus aja lalu geser kembali nah disini kalian bisa menambahkan audio audionya nanti aku udah sediakan di description box linknya kalian bisa download aja pilih suara lalu lalu pilih ke suara anda lalu pilih dari perangkat nah disini aku udah kasih nama filenya pingwin jadi cari huruf 12-3 the other atau pilih kuruf seperti itu kita pilih menu musiknya kalian klik ainen pilih sesuaikan pemotong ya tank nah disini kita bisa menambahkan bid atau tempat pemotongan gambarnya biar bisa jedak jeduknya timbul-timbul kayak gitu ya guys kita play dulu nah pas dek gitu kalian bisa tambahkan irama jadi lebih mudah kalau sambil di play mulai awal lalu kita pilih tap-tap-tap setiap ada beat atau jeduknya nah itu aku telat ulang lagi ya lebih seperti itu ya guys coba kita ulangi oh telat-telat-telat jadi kurang kesini nah kurang lebih seperti itu ya kalau udah kalian centang aja nah disini gambarnya yang ada orangnya ini kalian klik lalu geser sampai musiknya selesai kurang lebih seperti ini ya guys lalu kalian paskan yang bagian bulannya juga di beatnya kita coba play nah ini kita geser ke sini kalau kesulitan kalian bisa perlebar menunya jadi pasangkan dua jempol kalian lalu tarik keluar biar waktunya melebar dan mudah untuk menempatkan pada beatnya nah pas duk gitu kita potong lalu kita paskan ke kuningnya juga lalu pilih gambarnya lalu kita pilih menu bagi kita cari warna kuning lagi klik gambarnya lagi lalu pilih bagi lagi cari kuningnya klik gambarnya lagi lalu pilih bagi bagi pilih menu gambar lalu bagi nah kurang lebih seperti itu nah disini setelah selesai kalian pilih bag terlebih dahulu menu yang bagian pojok kiri bawah ini lalu kalian tambahkan overlay nah overlay ini adalah gambar intro yang tadi kita hapus backgroundnya kita masukkan kita pilih dulu sampai penuh titiknya pojok kanan atas ini lalu tambahkan nah disini kita sesuaikan dengan bayangan yang warna hitam tadi jadi kita klik gambarnya lalu kita geser ke kanan sampai melebih batas pemotongan jadi seperti ini lalu kita pilih gambarnya lalu kita bisa sesuaikan posisinya kurang lebih seperti ini setidak mau presisi tidak apa-apa karena nanti ini akan kita potong lalu kita kembalikan lagi dengan cara menggeser ke kiri sampai ke posisi bitnya jadi kurang lebih seperti ini coba kita play nah udah ganti otomatis nanti lalu setelah itu kita kembali lagi coba kita tambahkan animasi overlaynya kita klik overlaynya lalu pilih animasi pilih animasi masuk lalu kita pilih yang slide right nah seperti itu kita bisa atur durasinya seperti ini ya coba lagi nah gitu ya guys kalau udah jentang aja nah disini kita akan menambahkan efek transisinya kita pilih kotak ini yang ada di bagian antara video dan video kita pilih white splash nah setelah itu kita terapkan di semua terapan ke semua setelah itu kita jentang nah maka akan jadi perpindahannya seperti ini nah itu terlihat telat fotonya ya guys jadi seharusnya foto ini ada di belakangnya bleed atau flashnya jadi kita geser ke kiri sampai hilang kayak gini cepat nah gitu setelah itu kita pilih bagian fotonya gambarnya lalu pilih animasi setelah itu kita pilih yang kombo setelah itu kita pilih yang efek disort apa namanya disort right bagian deketnya basic ya guys guys share terus nah ini disort 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 right nah kita pilih gambar sebelahnya lagi pilih lagi disort right hasil bisa pilih lagi harus telaten ya sedikit susah kalau kita tidak hafal tempat efeknya pilih lagi geser lagi pilih lagi geser lagi nah kurang lebih seperti ini kalau udah kita centang aja Coba kita cek ya mulai awal nah kurang lebih seperti itu ya guys kalau udah kita klik aja simpan lalu aku pilih resolusinya sesuai keinginan kalian aku pilih 1080p lalu kita export tunggu beberapa saat sampai prosesnya selesai Oke guys kita pilih selesai Coba kita buka di galeri di album ya guys pilih nah kurang lebih seperti itu ya guys sangat mudah jika kalian suka jangan lupa untuk klik tombol like di bawah ini dan subscribe bagi kalian yang belum saya cukup jika ada pertanyaan kalian tulis di kolom komentar saya akhiri see you on next video bye bye